Kasus pencabulan yang banyak terjadi di Indonesia serta akhir-akhir ini juga terjadi di kota Lubuk Linggau membuat psikolog S. Trina Maya angkat bicara mengenai kasus tersebut. Maretnya kasus pencabulan dan pemerkosaan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Terutama warga di kota Lubuk Linggau yang akhir-akhir ini dihebohkan oleh kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pamannya sendiri sampai berkali-kali. Maretnya kasus tersebut menjadi permasalahan yang sangat harus disigapi dengan benar dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ada. Menanggapi kasus pencabulan anak di bawah umur membuat psikolog angkat bicara. S. Trina Maya menjelaskan, anak di bawah umur yang menjadi korban dari kasus pencabulan tersebut dapat mengalami gangguan pesikis serta kemungkinan mengakibatkan anak tersebut malu untuk beraktifitas seperti biasanya serta trauma terhadap lawan jenis. Dan jika tidak didampingi dengan baik oleh pihak keluarga, bisa saja korban melukai dirinya sendiri. S. Trina Maya mengimbau kepada masyarakat yang menjadi orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal korban dapat memberikan support yang positif untuk korban. Dan jangan sampai membuat korban semakin terpuruk dengan hinaan dari tetangga. Untuk masyarakat, stop stigma, stop judging, start supporting. Jadi kita bisa berperan kok, kita bisa memberikan dukungan gitu ya. Kita juga bisa mengaktifkan kepekaan kita saat melihat hal-hal yang misalkan kurang pas gitu ya atau melihat perubahan perilaku orang sekitar kita kita bisa mulai untuk mendekatinya, mengajaknya berdialog seperti itu atau menawarkan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka sekedar menghubungkan dengan profesional gitu entah nanti akan dibawa ke konselor remaja atau ke psikolog gitu ya atau ke psikiatra saat mereka memang membutuhkan treatment pengobatan gitu ya secara medis gitu itu kita bisa berperan di sana